Yang pertama, mendorong PBB terus melanjutkan upaya reformasi untuk mengembalikan kepercayaan dunia terhadap multilateralisme dan memastikan PBB terus memimpin upaya mengatasi pandemi dan dampak ekonominya melalui perkuatan kerjasama dengan mitra regional. Serta yang ketiga, memastikan hak-hak bangsa Palestina serta penyelesaian isu Palestina dengan mengaju pada berbagai resolusi PBB termasuk two-state solution. Saya juga menyerukan PBB harus terus melakukan upaya untuk melakukan atau untuk membuat PBB lebih efektif, efisien, dan tidak terlalu birokratis. Dan dengan begitu, maka akan dapat mengembalikan kepercayaan kepada multilateralisme. Di dalam jangka pendek, Indonesia mengharapkan PBB harus terlibat dengan mitra regional di dalam meningkatkan kapasitas regional untuk menangani tantangan-tantangan baru, termasuk selama pandemi ini. Pertemuan menyepakati Plan of Action CN-UN untuk lima tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2021-2025 dan chair press release. Teman-teman, bagian terakhir dari segmen yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia yang akan dilakukan insya Allah pada minggu depan. Persiapan terus dibahas, termasuk dalam pertemuan saya kemarin dengan dubes Amerika Serikat yang baru, yaitu Duta Besar Sung Ye Kim. Selain melakukan pertemuan bilateral dengan saya, Sekretari Pompeo juga akan hadir dalam Forum Gerakan Pemuda Ansor mengenai dialog agama dan peradaban. Teman-teman, Amerika Serikat adalah salah satu mitra penting Indonesia. Indonesia ingin terus membangun kemitraan kokoh yang saling menguntungkan dan saling menghormati dengan Amerika Serikat. Komitmen kuat peningkatan kemitraan ini tercermin dengan intensifnya, saling kunjung pejabat kedua negara, bahkan di masa pandemi ini. Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat telah berkunjung ke Indonesia dan antara lain melakukan pertemuan dengan saya. Menteri Pertahanan Indonesia telah berkunjung ke Amerika Serikat. Delegasi US International Development Finance Corporation atau DFC akan berkunjung ke Indonesia minggu ini dan Sekretari Pompeo akan berkunjung ke Indonesia minggu depan. Saya yakin pembicaraan bilateral saya dengan Sekretari Pompeo akan berjalan dengan baik dan sekali lagi dapat memperkokoh hubungan bilateral kita dengan Amerika Serikat. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah banyak yang dilakukan diplomasi Indonesia dalam satu tahun terakhir. Namun demikian, masih lebih banyak yang harus dilakukan depan. Para diplomat Indonesia dan tim kementerian luar negeri serta perwakilan Indonesia di luar negeri akan berusaha sekuat tenaga menjalankan diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi bagi stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran dunia. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton